Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Nuria di Photoshop Chase 6 Oke pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dasar Photoshop yang sering kita lupakan yakni cara penggunaan dari karakter dan paragraf ya sebenarnya kalau kita mengedit suatu teks teks apapun baik itu puisi teks teks dalam suatu buku teks suatu suatu banner undangan dan lain-lain itu tidak terlepas dari namanya karakter dan paragraf Oke akan saya contohkan kembali bagaimana caranya penggunaan karakter dan paragraf tersebut Oke untuk memunculkan karakter dan paragraf Anda bisa masuk window Anda bisa centang namanya karakter seperti ini kalau anda klik karakter maka paragraf juga ini jadi satu dengan paragraf seperti ini ya Oke cara penggunaan seperti ini sebagai contoh saya akan menuliskan disini ya Oke Nuria di ya di PS6 tutorial dasar foto Oke seperti ini ya nah ini sebagai contoh saja ini akan saya blog seperti ini blog Oke seperti ini ini saya kembalikan lagi ke nol normal dulu ya ponselnya saya menggunakan arial ya yang oke seperti ini baik akan saya coba ya seperti ini akan saya coba jelaskan ya mengenai penggunaan karakter seperti ini ya Oke cukup seperti ini baik disini saya menuliskan Nuria di PS6 dan kalimat yang dibawah adalah tutorial dasar Photoshop Oke akan saya jelaskan untuk karakter seperti ini ya oke yang pertama disini tertulis adalah arial oke arial ini menunjukkan bahwa pon surup yang saya pakai adalah arial ya arial seperti ini ya oke disini saya menggunakan dulu disini ada tertulis ya saya ulangi left ada center ada oke saya pakai left saja ya seperti ini oke di sini menunjukkan adalah arial oke dan disampingnya disini ada regular nah disini Anda boleh pakai narau oke italic ball ball italic dan black seperti ini Oke kalau silahkan anda coba ya Oke saya pakai disini adalah regular ya seperti ini ya oke tidak semua pon surup ya ini bisa muncul di pojok di sini sebagai contoh saya pon surup yang lain seperti ini ini tidak semua huruf bisa muncul ya seperti ini nah ini tidak muncul castelar tidak muncul ya untuk ini jadi tidak semua huruf bisa muncul fitur yang di pinggirnya itu saya kembalikan lagi karyal baik lanjut Oke disini tertulis TT ada 37 vt ini artinya ya kita menggunakan ukuran pon surup 37 kalau anda menggunakan 48 ya tinggal tambah berarti seperti ini cara memperbesar memperkecil anda bisa tekan mouse klik set ke kiri bisa memperkecil dan memperbesarnya seperti ini juga bisa ya ini menandakan bahwa ini adalah ukuran dari pon surup yang kita gunakan oke kita mpi disini ini metrik ya bisa anda rubah optical ya ini tidak ngaruh seperti ini dan dibawahnya ini adalah 100% kalau kita berbicara masalah persentase normalnya adalah 100 Oke disini T mana ke atas dan kebawah artinya seperti ini jadi eh ini huruf kalau ini kita tambah perbesar maka hurufnya akan memanjang saya hilangin naik ke atas ya seperti ini saya coba n ini saya blog 100% nya akan saya naikkan Oke ini akan naik ke atas seperti ini dan kalau kita tarik seret dibawah ini ini akan ini untuk pengaturan ketinggian huruf ya ketinggian huruf ya kalau saya blog semuanya seperti ini ya saya tuliskan di sini 200 maka hurufnya akan jadi tinggi semua ini adalah penghuru penggunaan per huruf ya per huruf ya kita kembalikan lagi ke 100 ini normalnya adalah 100 baik di bawahnya adalah e dan a dan vana kecil 0 vt berarti ukuran normalnya adalah 0 ya Oke ini untuk pengaturannya jarak antar kalimat ya sebagai contoh kata Nuria di PS6 ini saya blog akan saya mepetkan dengan kalimat bawah nah anda bisa min bahwa min ini ke sini seret ya min 10 kalau kita bawa plus berarti ini menjauh ya ini untuk penggunaan dari eh per kalimat ya dan juga dan juga begitu yang bawah ya Anda bisa seret plus berarti mendekat kalau bawah berarti min menjauh seperti ini ya oke itu fungsinya seperti itu ya Oke seperti ini kita kembalikan lagi ke saya ulangi kita kembalikan lagi ke awal 0 vt seperti ini baik nah disini kalau ini per semua ya jadi anda bisa ngatur kerenggangan ya per kalimat bawah dan atas menggunakan auto ini ya Oke seperti ini Oke seperti ini ya jadi kalau disini ini ada kalimat lagi sebagai contoh saya menulis kalimat lagi Oke ini anda bisa blog seperti ini bisa atur ininya naik ke atas ini rapat dan ini renggang Oke itu udah fungsi dari v-e atau vt di sini ya saya ulangi eh ini vt ini normalnya adalah auto seperti ini ya Oke seperti ini ya Oke nah yang v-e ini v-e v-e ini ini untuk kerenggangan antar huruf jadi kerenggangan antar huruf maksudnya seperti ini ya kerenggangan antar huruf ya Hai oke kerenggangan antar huruf nah ini saya atur ulang ya kerenggangan antar huruf hai oke kerenggangan antar huruf Nah ini kata Nuria di PS6 akan saya sejajarkan dengan tutorial dasar Photoshop caranya seperti ini Anda bisa blog Nuria di PS6 nya ya Anda bisa gerakan VA nya seperti ini Oke tanpa mengubah ukuran dari huruf tersebut baik itu memanjang ataupun jadi tinggi seperti ini ya ini dari VA oke seperti ini ya ini bisa sejajar seperti ini baik akan saya kembalikan lagi normalnya adalah nol seperti ini Nah kalau ini 100% di bawah ini adalah untuk memperbesar huruf jadi kalau saya tarik ini ya Nuria di PS6 ini saya perbesar seperti ini kita samakan dengan kalimat yang bawah ini sama cuman ini yang berubah adalah hurufnya hurufnya menjadi memanjang dan jarak antar hurufnya ini tetap ya ini berbedaannya dengan VA yang atas seperti itu ya Oke ini kembalikan lagi ke normalnya adalah 100% Oke seperti ini saya ulangi ini sama ini ini sama ini Oke 100% normalnya adalah 100% Nah kalau ini color udah jelas color adalah warna yang kita pakai untuk menuliskan teksnya ya warna teks ya Nah oke di bawahnya ini ada lagi ya ini bold silahkan anda bisa coba ini kemiringan seperti ini ya kalau anda klik bold Oke berubah menjadi besar ini miring-miring Oke ini menjadi besar ya seperti ini jadi hurufnya itu menjadi besar ini fungsinya seperti ini Oke seperti ini silahkan ini garis-garis ini underline Oke seperti ini ya anda bisa coba ya seperti ini baik disini kita menggunakan karena kita ini kita menggunakan English USA ya seperti ini dan sini nah ini nan yang sering kita lupakan ini nan ini ya oke 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 saya perbesar cukup seperti ini oke kalau anda lihat ya ini permukaannya kasar sekali ya kasar ya mungkin ini anda mengalami pernah mengalami pengalaman seperti ini ya mengedit suatu surat undangan ataupun yang lainnya tulisannya kok kasar seperti ini ya oke silahkan anda coba nan ini anda rubah ke smooth apa yang terjadi oke tulisannya menjadi halus ya semut nan oke kasar semut halus ya anda bisa lihat ada perubahan ke halus seperti ini ya dan ini nan kasar ya oke ini fungsinya seperti ini strong oke anda bisa pakai strong pakai apa saja tempur mukanya halus tapi kalau anda nan ini menjadi kasar ya kalau bisa anda pilih salah satu dari yang terbaik dari sini ya silahkan anda coba oke oke itu penggunaan dari karakter oke aplikasi karakter di editing seperti ini ya sebagai contoh saya mengedit suatu logo dengan Nur Yadi ya oke ini kata Nur Yadi ini kalau normalnya ini kita pe nya balikan ke normal hatinya seperti ini ya jelek sekali dilihatnya ya kalau kita tempatkan juga paskan di bawah akan sangat jelek karena tidak pas dengan lingkaran ini maka akan saya rubah ininya ve nya menjadi 500 120 oke sehingga kelihatan pas dan cantik ya begitu juga dengan Photoshop C6 yang di bawahnya ini saya menggunakan ve 240 dan penggunaannya kita sesuaikan dengan bisa menyesuaikan dengan tempatnya ya seperti itu itu penggunaan dalam editing oke akan saya contohkan lagi penggunaan mungkin anda pernah mengalami pengalaman ya untuk pembuatan surat undangan seperti ini ya oke di sini baik di sini nah ini ya kalau kita lihat mungkin ada yang minta bahwa tulisannya terlalu kecil ya mungkin akan anda tambah sekitar 20 apa yang terjadi oke kalau kita lihat kalau kita menambahkan ukuran huruf 20 ternyata tulisannya tidak muat ya oke cara memuatkannya Anda bisa menggunakan karakter seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi oke Anda bisa lihat supaya pas berarti Anda tinggal mengubah auto antar per kalimat bawah dan atas oke ini Anda bisa salin lagi oke sampai turut mengundang ternyata ada oke Anda bisa lihat ya bisa pas ya kita menggunakan menggunakan ini nah ini saya menggunakan 18 ya Anda bisa lihat bisa pas seperti ini ya oke dengan ukuran 20 kita bisa mempaskan menjadi pas dengan ukuran tinggi dan rendahnya teks ya seperti ini oke sebagai contoh Anda ingin agar lebih pas lagi ini warah mahaddan membentuk ini ke dalam Anda bisa blok blok lagi seperti ini kita ini saya anggap aplikasi untuk eh anak vie nya ya oke Anda bisa bisa lihat bisa pas dengan pon 20 menggunakan metode karakter tersebut ya oke yang sudah saya jelaskan tadi dan ini aplikasinya menggunakan edit dalam sebuah editing logo dan surat undangan oke itu cara menggunakan menggunakan karakter baik sekarang saya akan mencoba menggunakan paragraf Oke ini yang sering kita lupakan ya padahal ini mempunyai fungsi yang sangat berguna ya seperti ini ya paragraf Oke saya akan coba kembalikan lagi ini ya ini saya plus dulu plus Oke cara menggunakan paragraf seperti ini ya Oke saya akan copy dulu saya anggap saja saya menuliskan suatu teks copy oke caranya seperti ini Anda bisa lewat rectangle seperti ini ya kalau rectangle Anda harus klik namanya fat dulu fat seperti ini ya Oke fat seperti ini Oke dalam fat itu ada di sini Anda bisa klik Oke agar diam seperti ini menjadi mode fat Anda bisa klik teks teks namanya horizontal type klik kan di sini ya kalau sudah berkedip silahkan Anda klik font surup ukuran font surupnya dan font surupnya yang ingin Anda pakai sebagai contoh saya pakai 18 Anda tinggal klik kanan karena tidak karena tadi kita sudah copy Anda tinggal paste Oke hasilnya seperti ini ya oke ini akan saya block yang sudah kita paste oke ini karakternya ya karakter tadi akan saya kembalikan lagi oke ini kembalikan lagi ke 0 oke kalau ada yang berbeda ini ya silahkan oke ini mengikuti kotak ya karena kita apa karena kita klik paragraf ya kita mengklik ini ya kliknya live line text kalau klik center seperti ini berada di tengah kotak ya kalau kita klik pojok berarti berada di pojok kotak sini ya ini sama seperti ini center pojok dan ini rata seperti ini ya oke apa arti dari 00 dan dibawah ini sebagai contoh saya klik yang ini ya yang dari panah dari kiri ya kalau saya rubah 20 apa yang terjadi enter oke ini memberikan jarak spasi dari kotak kiri begitu juga dengan yang ini silahkan anda coba fungsinya seperti itu baik akan saya contohkan dengan yang lain ini saya hapus baik oke penggunaan paragraf Anda tidak terpaku menggunakan rectangle markwell tool Anda bisa menggunakan save ya dengan modenya Anda memakai fat sebagai contoh saya mau menggunakan elif tool Anda drag elif seperti ini oke Anda bisa klik teks Anda tinggal klik aja di tengah oke seperti ini silahkan Anda klikkan teks sebanyak mungkin ya sebagai contoh saya pakai di sini paste saja karena eh saya sudah tadi copy kontrol V ya seperti ini ya Oke hasilnya seperti ini ya Oke ini saya rubah ke nol biar mepet ke lingkarannya mengikuti Oke ini fungsi dari paragraf seperti ini ya Anda bisa block klik lagi seperti ini Oke center oke oke ini rata semua lingkarannya Anda ukuran hurufnya Anda bisa masuk karakter bisa berbesar tergantung ya silahkan Anda bisa atur-atur ya seperti ini oke ini cara penggunaan dari paragraf ya penggunaan dari paragraf Oke silahkan anda disini banyak sekali bentuk save Anda bisa coba-coba menggunakan bentuk yang lain Oke itu bisa menggunakan rectangle terus save dan satu lagi Oke Anda bisa menggunakan fan tool Oke paragraf ini Anda bisa menggunakan petul Oke akan saya contohkan aplikasikan di di editing menggunakan paragraf menggunakan paragraf menggunakan pentuk Oke saya akan membuka suatu gambar seperti ini ya baik gambarnya akan saya perbesar oke ini ya oke pentul seperti ini Oke saya akan klik saja disini-sini nah oke seperti ini apa yang terjadi ya Oke seperti ini ya saya menggunakan fan tool saya klik teks klik disini tinggal saya kontrol-v 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 Oke ini hasilnya seperti ini Oke warnanya bisa anda atur merah putih ataupun hitam ya tinggal cari warna-warna yang menarik Oke sebagai contoh Oke saya pakai merah Oke oke teksnya Anda bisa tambah ukurannya seperti ini ya ya Anda bisa rubah modenya Oke seperti ini apa yang terjadi Oke Hai mengikuti lekuk dari ini ya Anda bisa lihat seperti ini Oke seperti ini Oke baik akan saya contohkan lagi saya aplikasikan lagi membuat teksnya satu gambar ya di sini saya akan buka di sini Oke ini ya Hai Oke Hai menggunakan vento di romantis Hai Oke seperti ini ya tinggal klik teks klik tengah control V ataupun Anda bisa menuliskan langsung teksnya seperti ini Oke ini teksnya mengikuti dari lakukan Hai Oke silahkan Anda untuk pon suruhnya bisa atur sendiri ya di karakter seperti saya tadi Hai yang lebih romantis Hai Oke Anda dapat lihat seperti ini ya Oke ini juga bisa Anda perbesar silahkan silahkan ya ya oke oke seperti ini ya oke Anda bisa atur ya disini atur-atur Oke pada dasarnya penggunaannya seperti itu ya Oke itu cara penggunaan karakter dan paragraf yang sering kita lupakan semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa ke yang belum subscribe silahkan subscribe atau comment di bawah ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya sub indo by broth3rmax